Cianjur ngisrenan genep puluh opat urang anggota Anyar, penitip pemilihan kecamatan sekabupaten Cianjur. Soalnya pihak Anudi Istri Nante mengurupa anggota Anyar PPK, satu saja sepedalakan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Jaga KPUD bakal ngawakan pengaburuh ke genep puluh opat anggota PPK, Anu Anyar menggunaan teknis pancen jeng tanggung jawab PPK, nalika perak-perakan pemilu di Paju. Dumasar kan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 27 PUU 11 tahun 2018 mengenakan padika ngawakan pemilu di Nahambalan Pusir, Provinsi, Kabupaten, Kota, Sarta, Kecamatan, jadi lima keanggotaan anusamemena ukur tiluan. Kukituna, KPUD Kabupaten Cianjur ngisrenan genep puluh opat anggota Anyar, panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Salasaiji Gedong, di Jalan Kiai Haji Abdullah Binuh, Kecamatan, Kota, Sianjur. Eta genep puluh opat anggota PPKT mengerupakan anggota Anyar PPK, Anu Bakalman, Cenditilu, puluh dua kecamatan di Sakuliah Kabupaten Cianjur. Ketua KPUD Cianjur Hilman Wahyu di Ngebrekin, se-80 persen anggota PPK di isrenan, mengerupakan anggota Anyar PPK. Selain itu, kita juga punya acara penandatanganan kesepakatan antara KPU Kabupaten Cianjur dengan pihak kantor pos Cianjur dalam rangka distribusi logistik pemilu 2019. Apa itu rata-rata, Pak? Rata-rata yang berlaku ini, rata-rata baru atau yang berlaku ini? Ini 90 persen anggota baru, bahkan 90 persen lebih. Yang lama itu hanya 1-2 orang dari sekian banyak anggota PPK. Jaga, KPUD bakal ngawegan pangawarung kagene puluh opat anggota PPK Anyar genaan teknis pancen jeng tanggung jawab PPK, nalika prak-perakan pemilu di Paju. Patali jeng logistik KPUD Cianjur Ogen nandaka sapukan jeng pihak PT. POS Indonesia, dina prak-perakan distribusi logistik, menangka pelaksana kegiatan pendistribusian logistik pemilu 2018. Tepi kakiwari, KPUD Turta PT. POS Indonesia masih tajan bisa nyedekin kumah teknis distribusi logistik. Begituna pihak KPUD tajan bisa nyedekin secara teknis turta rancang bakal dipandung dengan lewi gemet.